Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari kesaktian Pancasila kita peringati sebagai komitmen terhadap Pancasila Walau ada rongrongan termasuk adanya gerakan 30 September Tetapi Pancasila selalu kokoh sebagai landasan hidup bangsa Indonesia Terlebih bagi masyarakat Kabupaten Sitiwondo Dimana Pondok Pesantren Salafiah Shafi'iyah Sukorejo Telah menorehkan tinta emas yaitu dicapainya kesepakatan nasional Bahwa Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap Tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari Kita harus bangkit di tengah pandemi COVID-19 Semangat untuk terus membangun bangsa Membangun daerah agar menjadi Kabupaten Sitiwondo yang berjaya Yaitu berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya Saya mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi Agar tercapai herd immunity Sehingga masyarakat Sitiwondo ke depan akan menjadi masyarakat yang sehat Ekonomi bangkit untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sitiwondo Saya Bung Karnak, Bupati Sitiwondo Mengucapkan selamat memperingati hari kesaktian Pancasila tahun 2021 Indonesia tangguh berlandaskan Pancasila Jayalah Pancasilaku Sejalan dengan berjayanya Kabupaten Sitiwondo Demikian terima kasih Wallahul muafiq ila komentari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih